halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya liha menol pripon kabar ya tulor sehat kan munggu-munggu pari ngesetan ya tulor nah di video kali ini saya mau berbagi resep bikin jongfen yaitu makanan hongkong atau chinese ya biasanya selalu ada makanan ini dan banyak banget yang suka dengan makanan ini bisa buat sarapan pagi makan siang, makan malam pokoknya banyak yang suka langsung saja kita buat ya tulor pertama saya siapkan panci dan juga ada setiman ini saya pakai kompornya kompor listrik saya rebus dulu nanti sampai mendidih dan setelah itu saya siapkan ini kain basah seperti ini dan alatnya saya pakai ini ada sepatula dan juga opok kucine kuas ya tulor ya kuas jinggu makanan dan setelah itu ini piring stainless pakai yang ini kalau ada ini pakai ini juga boleh kalau ada yang segi 4 seperti ini juga bisa soalnya aku pakai panci ini kecil jadi aku pakai nggawe piring yang bulat ini kecil ya tulor ya dan setelah itu ini timbangan timbangan atau pong ya kalau bahasa hongkong ya dan setelah itu ini tepungnya saya pakai tepung jongfen khusus tepung jongfen ya tulor ya nah ini bisa di screenshot gambarnya atau nanti setelah video akhir video saya kasih gambarnya ya tulor ya bisa di screenshot ini belinya itu di tempat tepung selalu ada ini pokoknya khusus buat jongfen enak banget dan setelah itu saya letakkan panci di atasnya dan lalu dipencet dulu kosong ya tulor ya seperti ini lalu ini saya pakai tuang nih ini tepungnya jadi saya ada 2 2 plastik ya yang kemarin sudah bikin nah bosnya suruh bikin lagi ya tulor ya jadi ini nanti ada 200 saya pakai 200 gram jadi 100 gram tepung itu airnya 300 ml air ya tulor ya ini saya pakai 200 jadi nanti itu airnya 600 ml bisa dicatat ini tidak tidak apa disini ya orang atas sih bosan Indonesia ini apa sih apa bosan apa bosannya ini enggak keras ya dan juga enggak terlalu lembek pokoknya pas banget ukurannya ini ya air sama tepungnya itu oke dan jadi ukurannya air milinya saya pakai ini gelas seperti ini ya tulor ya jadi 1 gram nya 300 ml terus kalau 600 kan ini ada 500 tambahin nanti 100 ml gitu ya tulor mudah ngomong oke dan setelah itu bumbunya enggak usah macam-macam ini cuma saya kasih garam saya ambil garam dulu ya tulor nah jadi ini garamnya nah aku warnanya begini ya ini pakai garam biasa juga bisa soalnya kalau buat masa itu garamnya seperti ini kalau buat rendam sayur itu pakai garam yang putih biasa itu ya tulor ya oke dan setelah itu ini apa tulor fasang ya fasang ya itu adalah minyak goreng ya tulor ya minyak goreng pakai sedikit saja jangan terlalu banyak ya tulor ya sedikit segini saja nah ini pakai tepungnya 200 ya jadi segini segitu saja ya Allah ngelera ngomongin itu maaf ya tulor ya oke dan setelah itu saya tambahkan ini air ini airnya saya 500 dulu dan setelah itu nanti tambahin lagi 100 ya jadi totalnya 600 dan cara mengadu seperti ini aja dikocok pokoknya diaduk-aduk koyo aku nginiki ya tulor ya dan caranya masuk airnya juga bertahap sedikit demi sedikit ojo langsung dimasuk ngunu ya tulor ya nah ini koyo persis gak wepe ya tulor ya ini nanti sampai cuar banget ya koyo apa ya koyo ngwepe tapi kelepe kan rotok kental ya ini cuar banget ini nanti hasilnya nah seperti ini diaduk-aduk bisa dicoba dan ini anti gagal tulor pokoknya bisa dicoba aku bisa ngerti rasanya tenang aku bisa sama sewenang banget mesti konggah ini meneh soalnya bosku kabe anak-anak ayam boku anak-anak bosku kabe sowenang banget saat ini malera tau tuku jauh pening joba tulor mesti njaluk konggah ini dan tepungnya itu kalau aku belinya di samsupu soalnya pasar samsupu sembarang aneh kapan-kapan tak kasih tau ya buat konten kesana nah ini saya tambahkan lagi 100 mili ya jadi ini 500 ini tadi airnya pokoknya bisa di screenshot nanti ya apa ini merknya tepung ngekwi mugung-mukun yang tempat sampan juga ada nah jadi pakai tepung ini itu gak terlalu ribet dia dulur gak usah ditambah pakai tepung tabioka tepung beras karutangmin biasanya dulu aku pakai seperti itu tapi setelah ada tepung ini lebih fong pin ya dulur ya oke dan setelah itu ini saya ambil wadah dan juga saringan lalu disaring pin gak bergidil seperti ini jangan lupa diaduk-aduk nengisore biasanya ngejendil nengisore ya dulur tepungnya seperti ini ini efek kamera lor kamera warna putih ini selalu ngebrur ngebrur nah seperti ini pokoknya disaring saringan ya terserah nge saringan apa sesuai alat kepunyaan majikan nah seperti ini lalu ambil irus eh irus apa ini bahasa indonesia ini pokoknya ngerti kok irus ya irus nah seperti ini koyok susu cair ya dulur ya oke lalu saya sisikan dulu dan setelah itu saya mau ambil piring kecil atau mangkok kecil ini lalu saya tuangkan minyak goreng ini digawek aku mules mulesi piringnya nanti ya dulur ya jadi tujuannya gawih ngulesi piring nah ini kuase oke dan setelah itu saya ambil piringnya nah seperti ini sebelum dinggo nyetim di olesi jadi jangan terlalu banyak ya tulur ya pokoknya cukup dirataknya terus cukup gitu ya minyak oke siap dan setelah itu yang kedua jadi kalau bisa itu piringnya ada dua ya dulur jadi kalau ada dua itu cepet banget ini cara ninggawi itu cukup cepet banget ya dulur ya oke dan ini sudah mendidih siap di setim nah saya pakai tinjilo ya tinjilo itu kompor listrik sentiga hitapino itu lebih mudah lebih cepet banget daripada ningkompor ya dulur ningkompor ribet nah oke dan lalu taruh piringnya disini koyok tim mulukai terus ambil adunan tadi jangan lupa diaduk-aduk dulu sampai merata ya dulur misalnya jendel yang ngisor nah tepungnya nah seperti ini dan setelah itu ini ditutup ini cepet banget lho dulur pokoknya sekitar satu menitan nah ini gak tak edit ya prosesnya ini coba dilihat ikilah coba lihat itu tengah terus matang-matang matang terus melembung nenduar kalau sudah melembung nenduar terus langsung dibuka pokoknya sekitar satu menitan cukup banget gak usah terlalu lama nah coba lihat ini hampir matang coba lihat bisa kan dilihat ini ini tak edit ini langsung lor ya langsung ini yang ini yang ini langsung oke nah saya buka dulu nah jadinya seperti ini ini melembung langsung ngempes nah ini sudah matang tandanya langsung diangkat dan setelah itu langsung ditaruh di lap basah tadi lalu terus di steam yang kedua kalinya pakai piring 2 jadi ini terlalu banyak terlalu kandil pokoknya meres segitu aja udah oke dan setelah itu ini di kuas ini bekasnya tadi buat apa jadi tidak usah dikasih minyak cuma dilus segitu aja dan setelah itu pakai spatula saya pindahkan dulu soalnya ulap bagian ini ulap banget terus pindah bagian ini nah caranya ini disruk seperti ini disruk bawah jadi atasnya dibiarkan tetap atas begitu ini nanti kelihatan bagus banget dan juga oh api pokoknya api lah nah seperti ini coba lihat wih ini enak banget lalu taruh di piring seperti ini dan setelah itu langsung saja ini di kasih minyak seperti ini jadi minyaknya gak usah terlalu banyak langsung saja dikasih minyak seperti ini setelah itu langsung dibuka tadi steamnya yang kedua jadi gak usah nunggu ya setelah itu dikerjakan langsung ini gitu pokoknya cukupat banget cara nengga dan setelah itu langsung dituang adonannya jangan terlalu banyak ya pokoknya meres segini saja sudah lalu ditutup seperti ini dan lanjut seperti yang tadi dioles seperti ini dan setelah dioles seperti ini terus disruk suruk jadi ini sesuai seleranya sampai soalnya bosku ini beberapa hari aku ingin disruk suruk ini biasanya dulu aku buat tak gulung rapi mulus gitu tapi bosku lebih enak yang seperti ini jadi ini lebih enak terus pokoknya seneng ini lah seperti ini seperti ini ini bisa dicoba selamat mencoba semoga majikan ini lakukan sampai habis beberapa kali maaf ya aku omonganku wakaya banget seperti ini nah ini sudah mateng pokoknya cepet banget lho 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 yang ketiga kalinya seperti ini pokoknya kalau kalau jini ragu itu pokoknya satu menit lah ada sikan ini satu menit dibuka semuanya mateng seperti ini tidak usah terlalu lama nah ini nanti kalau sudah jadi semua bisa ditaruh di kulkas dulu waktu makannya di steam lagi tahu kan seperti itu nah seperti ini di srok srok ini ya tulur ya kalau majikan suka bisa dikasih biasanya jagung terus karot dikasih daun bawang itu juga bisa tulur kalau dikasih jagung itu jagungnya harus direbus dulu baru di di steam bareng ya tulur ya soalnya kan ini setim sediluk banget seperti ini oke oke terus yang ke berapa kali tulur ke 4 kali ya nah seperti ini gak usah bersih bersih maksudnya gak usah terlalu di wosi begitu saja langsung dikasih minyak nah seperti ini kita cepet nih tulur ya bisa dicoba tulur ternyata mudah kan gak rumit dan hasilnya pasti enak sumpah ini enak banget senang banget bukannya sombong tapi ya sombong itu yang diomong ini jadi sombong ya lor iya oke terserah nah seperti ini sampai habis nah ini sarapan bosku jadi bosku sarapan biasanya hamja hamja itu sekitar jam 4 sore itu biasanya maam ini kalau pagi enggak maam ini hamjanya yo maam ini seperti ini ini harganya rumahku tepungnya harganya 12 dolar ya tulur satu bungkus nah ini sudah cukup buat sarapan bosku jadi ini oke ya ada separoh lagi nah seperti ini segini ini saya mau tinggal dulu ke pasar ini gak apa apa di steam lagi nanti ya tulur ya pokoknya ditutup pendek enek regeting ngono terus ditinggal yang pasar set apat enik abe kompore oke sudah siap segini tinggal sarapan bosku cukup ini coba lihat hasilnya seperti ini jadi tidak putus dan juga kenyal kenyal lembut gitu di terserah ini bisa digunting jadi digunting seperti ini kalau masalah sausnya cocolan ini terserah sampai pakai cimacong terserah nah coba lihat hasilnya seperti ini bisa dicoba selamat mencoba semoga majikan ini sambil suka nah ini biasanya bosku, maami iku pakai laju conge merek ini ya tulur ya, dan setelah itu ini siaunya pakai siau kecap asin oke saya tuangkan begini, biasanya tinggal sarapan, terus tak tinggal belonjo pasar ya tulur ya, tinggal makan siang, oke dan setelah itu, iku laju conge, sambil ya tulur ya laju conge, oke selamat mencoba ya tulur semoga bermanfaat dan semoga majikan ini sama suka terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, mohon bantuan di subscribe dulu, di like, komen dan share jika suka dengan video ini matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh